Pasukan elit Israel dilaporkan mengalami kerugian besar saat menyusup ke Lebanon melalui kota Odaiseh. Operasi darat pasukan elit Israel itu disebut gagal total, tepat saat bentrokan jarak dekat dengan Hezbollah di lokasi tersebut. Hal itu diumumkan Hezbollah dalam pernyataannya pada Rabu 2 Oktober 2024 pagi waktu setempat. Dalam pernyataan tertulis bahwa demi membela Lebanon dan rakyatnya, Hezbollah berhadapan dengan pasukan infanteri Israel pada 2 Oktober dini hari. Pasukan Israel tersebut berupaya menyusup ke kota Odaiseh dari arah Khaled Al-Mahhaver. Hingga Hezbollah terlibat bentrokan jarak dekat dengan mereka dan menimbulkan korban jiwa kemudian memaksa mundur. Demi membela Lebanon dan rakyatnya, para pejuang perlawanan Islam. Pada dini hari tanggal 2 Oktober 2024, berhadapan dengan pasukan infanteri musuh Israel yang berupaya menyusup ke kota Odaiseh dari arah Khaled Al-Mahhaver. Bertempur dengannya, menimbulkan korban jiwa, dan memaksanya mundur. Kata Hezbollah pada Rabu pagi. Awalnya dilaporkan bahwa sebanyak 2 tentara Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Namun menurut berita terkini, sedikitnya 8 tentara elit Israel itu tewas dan puluhan lainnya terluka. Sementara itu, koresponden Al-Mayaden melaporkan bahwa puluhan pasukan elit Israel terluka dan teriakan mereka bergema di seluruh area penyergapan. Tulis Al-Mayaden Terima kasih telah menonton!